Tadi pungkiri lagi, sosok Diego Armando Maradona merupakan legenda sepak bola yang fenomenal. Semua pecinta sepak bola tentu tahu siapa Maradona. Kenangan yang tak terlupakan adalah dua gol yang dicetak Maradona dalam laga perempat final Piala Dunia 1986 melawan Inggris, sehingga ia dijuluki sebagai sitangan Tuhan. Tak heran para fan sangat kehilangan atas kepergian sang legenda. Mereka memberi penghormatan terakhir untuk mantan pemain Napoli dan Barcelona tersebut dengan cara masing-masing. Salah seorang warga Solo yang merupakan penggemar tim nasional Argentina membawa sebuah karangan bunga dan poster bertuliskan Rest in Peace Maradona di perempatan lampu merah Ngarso Puro Solo. Menurut pria yang bernama Cakaboda, aksi ini dilakukannya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sang legenda sepak bola dunia tersebut. Tidak hanya supporter sepak bola, duka juga disampaikan wali kota Solo FK Adirudiatmo yang menilai Maradona banyak memberi inspirasi yang luar biasa untuk dunia, khususnya tim nas Indonesia dalam hal mental bermain. Maradona itu perlu dicontoh tentang kejeniusannya dalam bermain sepak bola. Jadi postur tubuh bukan kendala bagi Maradona untuk menjadi pemain top. Tidak bisa memasukkan dengan kaki, ya dengan tangan. Nah itu jenius. Nah itulah tentunya dunia kehilangan sosok tokoh yang memberikan inspirasi yang cukup luar biasa. Menurut rencana, jenazah legenda sepak bola Argentina Diego Maradona yang meninggal pada 25 November 2020 akan disemayamkan di Istana Kepresidenan Buenos Aires selama tiga hari di mana negara Argentina menetapkan hari berkabung nasional. Eru Kristianto, Jogja TV